Di bulan puasa ini tentunya berkahnya karena ya saya percaya cara ibadah masing-masing orang kan pasti mau melakukan yang terbaik semaksimal mungkin di bulan puasa Dan itu juga yang kami coba untuk lakukan, Koko juga dan semakin banyak kita bisa bersyukur dan berbagi saya rasa itu akan semakin melengkapi kesempurnaan dari ibadah Mudah-mudahan ya, kalau puasa Koko mungkin sudah 7 tahun, jadi memang dari sama-sama, dari sebelum menikah jauh memang Koko sudah puasa Dan maksudnya kalau saya itu dan Koko sama satu rumah amat, jadi bukan yang harus dipaksa atau gimana Karena saya percaya sih kalau diri sendiri itu memang ada hidayah orang beda-beda ya Tapi kalau misalnya memang ada panggilan dan Koko juga tipe yang searching, suka baca, komunikasi, bertanya Jadi enak banget, enggak ada istilah saya, oh saya ngajarin karena saya lebih dahulu Enggak, sama-sama, justru saya belajar banyak Justru saya yang kaget sih, waktu pertama kali tahu puasa, itu sama sekali enggak ada Aduh lapar ya, haus, enggak ada, enggak ada, enggak ada aja Terus saya tanya, enggak ada omongan itulah ya Enggak, enggak ada, luar biasa Ya, istilahnya maksudnya bahasanya, yaudah saya niat, mau puasa Saya enggak mikir, mau makan apa ya, enggak, yaudah kan nanti kok makan Tapi itu wajar maghrib, sesimpel itu, saya yang oke, luar biasa Ternyata bisa, ternyata bisa gitu Kalau kata Koko, saya percaya semua juga dibantu tergantung niat sama main saya Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!